Intro Assalamualaikum Wr. Wb Video kali ini kita akan membahas cara membuat perjalanan online melalui aplikasi Whatsapp Autoresponder langsung saja saya akan membuka google chrome disini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan bahwa kita telah login selanjutnya arahkan mouse kesini kita klik kita cari disini spreadsheet oke yang ini kita klik selanjutnya arahkan mouse ke tanda tambah disini untuk membuat spreadsheet yang baru kita klik silahkan ketik disini jika ingin merubah namanya lalu di kolom yang pertama kita tulis pesan masuk kita tulis balasan nah untuk pesan masuk ini adalah dari handphone siswa yang akan mereka ketik lalu dikirim ke kita balasan ini adalah balasan dari kita ke siswa nah ini contoh soal yang telah saya buat ketika siswa mengetik info maka akan muncul balasan seperti ini ini silahkan diganti jika ingin dirubah ini yang telah saya buat selanjutnya disini ada info untuk memulai ujian silahkan ketik untuk mengembalkan tulisan itu kita gunakan bintang di awal dan diakhiri juga dengan tanda bintang selanjutnya setelah siswa mengetik mulai maka akan muncul seperti ini selanjutnya siswa mengetik ke angka 1 maka akan muncul pertanyaan yang telah kita buat ketika mereka menjawab mereka harus mengikuti instruksi yang telah kita sampaikan di info tadi jika ingin menjawab nomor 1 itu A maka mereka harus mengetik 1 A jika ingin menjawab nomor 1 itu yang benar B maka mereka harus mengetik 1 B begitu selanjutnya di kolom jawaban ini kita tulis jika mereka menjawab 1 A apakah benar jawabannya atau salah itu silahkan kita berikan penjelasan disini saya membuat jawaban salah silahkan ketik nomor selanjutnya ketika mereka menjawab 1 B maka jawaban benar silahkan ketik nomor selanjutnya dan seterusnya tinggal kita pilih yang mana jawaban yang benar berlaku untuk nomor-nomor selanjutnya oke kita buat contoh soal lagi satu kita buat nomor 6 saya sudah menulis nomor 6 disini siapakah nama menteri pertahanan saat ini oke saya akan edit nah untuk enter di kolom yang sama itu kita tekan ctrl tahan lalu enter kita tulis pilihan jawabannya oke lalu disini jika mereka memilih A maka mereka harus menulis 6A karena ini soal nomor 6 jadi harus diawali dengan angka 6 ketika mereka memilih 6A akan muncul jawaban secara otomatis seperti ini jawaban salah silahkan ketik nomor selanjutnya 6B jawaban benar nah untuk jawaban ini silahkan kita rubah ya karena ini kebetulan jawabannya memang saya tulis disini B yang benar C salah D salah itu silahkan dirubah setelah itu kita bisa menulis soal-soal selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu adalah kita kearahkan mouse kita ke sini klik tanda panah pindahkan ini lalu klik tanda panah juga disini buka folder tak baru nah ini adalah soal yang telah kita buat tadi selanjutnya akan kita sinkronkan dengan handphone kita agar soal yang telah kita buat tadi sinkron ke hp kita kita harus mendownload di playstore whatsapp responder oke pilih yang ini kita install kita buka aplikasinya setelah muncul seperti ini kita klik pojok kiri kita klik spreadsheet kita klik hidupkan lalu kita sinkronkan kita klik sinkron lalu kita pilih akun yang telah kita gunakan tadi oke soal yang telah kita buat tadi akan muncul kita pilih soal ujian setelah berhasil disinkronkan maka akan muncul di paling bawah sini kita tarik ke atas saja nah ini adalah soal-soal yang telah kita buat tadi selanjutnya kita back kita pilih kontak yang akan kita undang untuk mengerjakan soalnya saya pilih daftar kontak saya lalu tanda plus disini atau tanda tambah ini kita klik izinkan lalu pilih tanda plus tinggal kita cari nama yang akan kita masukkan saya akan memilih ini misalnya setelah itu siswa atas nama Dewi Alice tadi sudah bisa mengerjakan nah ini adalah tampilan di hp siswa atas nama Dewi Alice yang telah kita undang tadi dia akan mengetik sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan sebelumnya ketik info maka akan muncul jawaban secara otomatis seperti yang telah kita buat tadi mulai setik satu jawaban satu C dua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Oke inilah hasil soal yang sudah dikerjakan oleh siswa atas nama Dewi Alice yang telah kita undang tadi Selanjutnya kita cek di handphone kita Ini adalah soal-soal yang telah dijawab oleh siswa atas nama Dewi Alice tadi Oke berarti dia telah mengerjakan soalnya sampai selesai Baik itu saja video kali ini semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe ya Like dan klik loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru lainnya Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton